Dengan segmen satu, apa nih, Min? Disini kita coba yang seru-seru nih. Gus Yimin, ini kemarin ada yang rame nih. Yang rame ada menteri yang bilang kalau Bansos itu kebaikannya presiden. Ada yang pernah denger nggak? Yang pernah denger tepuk tangan coba. Banyak Gus. Jadi mereka bilang katanya Bansos itu kebaikan presiden. Tapi kalau Gus Yimin, bilangnya justru Bansos jangan dikasihin dulu sampai pemilu. Sebenarnya gimana nih Amin ini? Orang-orang butuh Bansos, Amin malah nggak mau ngasih Bansos. Gus Yimin, gimana jadinya? Ya, saya kira yang disini sudah lebih well informed ya. Lebih tahu masalah yang sesungguhnya bahwa Bansos itu kewajiban pemerintah. Bansos itu bukan kebaikan hati pemerintah. Kalau kewajiban dianggap kebaikan, jangan-jangan kita dapat oksigen ini kebaikan pemerintah. Yang jelas Bansos itu kewajiban negara menangani suasana yang belum sepenuhnya baik. Maka ada Bansos. Perlu diketahui terutama teman-teman masyarakat umum pada umumnya, bahwa Bansos itu dibuat oleh pemerintah dan DPR dari uang APBN. Jadi kalau ada menteri mengklaim Bansos itu dari A, C, B, atau C, itu termasuk jenis-jenis penyesatan. Yang suka menyesatkan orang, di Qur'an ada. Saya gak mau lanjutkan itu. Jadi jangan suka menyesatkan rakyat. Bansos itu jangan ditunda. Yang ditunda adalah memanfaatkan Bansos untuk kelompok tertentu dan orang-orang tertentu. Jadi kadang-kadang saya harus keluarkan statement supaya selepetannya kena kepada semua hal. Salah satu selepetannya adalah Bansos lanjutkan, bahkan kalau Amin menang kita berbanyak, tapi jangan coba-coba memanfaatkan Bansos untuk kepentingan mengatasnamakan calon, apalagi berpihak kepada salah satu calon. Karena Bansos adalah dari rakyat, kewajiban pemerintah untuk rakyat. Duit rakyat yang dibagi untuk masyarakat. Bansos, jaman Amin nanti lebih besar lagi dan lebih banyak lagi yang akan didapatkan. Ini baru pertanyaan pertama, janji-janji udah keluar nih. Janji-janji nih, yang manis-manis, lebih banyak. Jadi sesat Gus kalau yang bilang gitu Gus? Iya sesat dong, karena jelas-jelas uang rakyat untuk rakyat kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Bukan kebaikan hati pemerintah, gak ada. Pemerintah itu gak ada. Wajib ya? Wajib. Bukan baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Gus, katanya Garut ini adalah daerah dengan stunting paling tinggi di Jawa Barat. Ini update data 2023. Dan kalau stunting, katanya ada calon yang bilang kalau stunting itu bisa diatasi dengan bikin program makan siang gratis dan susu gratis. Yang anggarannya 1 triliun per hari. Kalau Amin mau ngapain mengatasi stunting? Di daerah yang stuntingnya ini tertinggi Gus. Se-Jawa Barat. Ya stunting itu tumbuh karena bukan tiba-tiba sudah SD baru stunting bukan. Stunting itu akibat ketika sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau Garut ini menjaga dan menguatkan masyarakat supaya tidak stunting, ya semua perencanaan diawali dari perkawinan. Ibarat perintah syariat itu kira-kira salah satu tujuan syariat agama itu kan khifdun nasel. Menjaga keturunan. Nah kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain. Nanti kawin nomor berapa, perkawinan harus resmi. Setelah itu hamil. Hamil sudah punya target 9 bulan. Satu tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut. Itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting. Kalau sudah SD baru dikasih gizi, itu namanya terlambat. Maka amin tidak mau termasuk orang-orang yang terlambat. Yang kedua, yang kedua nih rakyat harus buka ya. Buka bahwa isu makan gratis itu memang menarik. Susu gratis, menarik. Itu susunya enggak ada, pasti impor dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu. Harus dipersiapkan, jangan makan gratisnya. Siapkan rakyat, beternak supaya sehat, supaya menumbuhkan pendapatan, beternakan tumbuh, makan sehat baik. Kalau sekarang susu butuhnya 1 juta liter. Yang tersedia hanya 300 liter. Bagaimana kalau enggak impor? Terima kasih. Ini unik deh, Gus Imin waktu di debat lewat terus ya. Ini masih ada sisa, Gus. Ini kalau diselebat harus hati-hati daripada panas. Jadi enggak mau jadi orang-orang yang terlambat ya. Oke, ini spesial lagi nih di Garut, Gus. Ini kalau teman-teman lihat berita lagi rame kemarin. Jadi di Garut ini, ada Satpol PP, Gus. Kenapa Satpol PP yang belum diterusin ini? Oh, udah pada tau. Yang udah tau tepuk tangan coba. Udah pada tau ternyata, Gus. Jadi ada Satpol PP yang menyatakan dukungan ke salah satu paslon. Menurut Gus Imin, boleh enggak kayak gitu, Gus? Iya. Satpol PP mana berani sih gitu kalau enggak ada yang nyuruh? Mana ada Satpol PP berani? Pasti ada yang nyuruh. Yang nyuruh tau enggak kalau Satpol PP itu salah satu aparat Pemda. Jadi harus netral. Mau pakai undang-undang ASN, boleh. Mau pakai undang-undang Satpol PP juga boleh. Bahwa berseragam itu harus adil dan seimbang. Tapi dari dulu Pemda Garut selalu aja ada cerita-cerita begitu-begitu. Maaf loh ya, maaf loh ya. Sejak bupati siapa gitu aku lupa waktu itu. Jadi nanti kalau Amin menang, Pemda baru, pemerintahan baru harus kita serepet supaya dia. Nah, saya juga kaget. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba ada rekaman. Iya, betul. Satpol PP, saya kira dari Tasik Malaya. Ternyata dari Garut lagi. Dari Garut lagi, Gus. Dan ini menurut saya, ini begini ya. Masih ada waktu satu menit. Begini ya, pemilu ini hajat nasional. Pemilu ini agenda nasional. Bukan agenda Amin, bukan agenda Prabowo, bukan agenda Ganjar, bukan agenda Jokowi. Agenda nasional. Seluruh rakyat dan aparat harus tahu. Kalau ini agenda nasional harus disukseskan siapapun yang menjadi warga dan aparatur negara. Karena kalau pemilu cacat tidak adil dan tidak seimbang, pemilu hasilnya cacat, maka demokrasi akan cacat selama-lamanya. Kita tidak perlu mengulang kegagalan sejarah. 98 gagal karena pemilu tidak sehat, maka runtoklah. Pak Harto kasihan waktu itu. Kita tidak ingin ada orang yang suul khotima dalam proses politik. Rakyat sudah semakin dewasa, dan kita ingin pemilu ini kita jaga kemurnianya tanpa ada keperbiakan siapapun aparat negara. Aparat negara harus netral, Gus. Oke. Terakhir, Gus. Ini dari saya yang lain udah pada nunggu, Gus. Dari saya. Ini ada yang nonton Selepet Imin Semarang nggak? Tepuk tangan yang nonton, coba. Masih dikit, Gus. Ada fakta nih, menarik. Jadi, waktu di Semarang ada yang bilang gini, Gus. Ada yang bilang katanya, saya tahu kalau milih Gibran alasannya kenapa. Kalau milih Mahfud MD tahu kenapa. Saya nggak tahu kalau alasan milih Gus Imin ini kenapa katanya. Apa yang udah dilakukan. Tapi tiba-tiba, Gus Imin ini kemarin nge-post di Twitter, Gus ya. Nge-post tentang RUU Kepresidenan. Undang-undang Kepresidenan. Jadi katanya dulu Gus Imin ini ngusulin presiden ini harus diikat sama undang-undang. Pertanyaannya, Gus. Kenapa dikeluarinnya sekarang ya, Gus ya? RUU, ibu siswa itu. Kenapa, Gus? Nggak bahaya lah. Jadi, begini. 2001 saya punya inisiatif bersama teman-teman di DPR membuat undang-undang lembaga kepresidenan. Inisiatornya udah lupa sebetulnya. Tahu-tahu ada teman saya, wartawan senior Kompas namanya Budiman, menulis artikel terbaru, melihat peta politik anak presiden Nyalon, ada presiden yang lagi berkuasa, anaknya Nyalon, maka dia mengingatkan. Ini loh, bukti bahwa usulan tahun 2001, soal undang-undang lembaga kepresidenan itu penting, sehingga presiden terjaga dari tergelincir memihak salah satu calon. Karena apa? Karena lembaga kepresidenan itu lembaga yang sangat kuat, di situ kewenangan yang ada di presiden itu begitu dahsyat, begitu besar. Malah ada yang ngomong kewenangan presiden itu ibaratnya di bumi itu tertinggi, di langit pasti enggak. Nah karena itu, dijaga kewenangan itu murni tidak berpihak. Tiba-tiba Budiman itu mengenulis dan mencuplik ini yang diusulkan Cak Imin tahun 2001. Kenapa ini tidak menjadi wacana? Sehingga kita jaga Jokowi sebagai presiden tidak boleh tidak netral, karena anaknya meskipun nyawa pres, tapi kita berharap presiden Jokowi netral, senetral netralnya, demi pemerintahan yang akan datang. Kalau presiden tidak netral, yang akan bahaya adalah kehilangan trust, kepercayaan. Kita tidak ingin Pak Jokowi kehilangan kepercayaan, yang ambruk adalah pemerintahan. Karena itu saya salah satu inisiator, semakin diingatkan gitu ya, nah soal teman-teman sering lupa kipra saya, kalau saya masuk DPR sejak 98, umur 32 tahun jadi wakil ketua DPR, banyak sekali produk-produk yang insya Allah telah memberi warna Indonesia yang masa ini yang akan datang. Amin. Minimal ada satu yang kita ingat pernah ngapain Gus Imin ya, sisanya nggak tahu.